Oknum Guru Sekolah Dasar berinisial MS menghukum 16 siswa dengan menyuruh makan sampah plastik menghebohkan warga Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Akibatnya para siswa yang menjadi korban mengaku trauma, takut, dan tak mau pergi ke sekolah. Dikutip dari Kompas.com, peristiwa ini terjadi di Sekolah SD Negeri 50 Buton pada Jumat 21 Januari 2022. Saat itu guru MS sedang mengajar di kelas 4. Saat mengajar, murid kelas 3A ribut karena guru kelasnya belum datang. Oknum Guru tersebut kemudian datang menghimbau kepada murid kelas 3A untuk tidak ribut. Karena ribut kembali, MS kemudian datang kembali ke dalam kelas 3A sambil menutup pintu kelas. Seorang korban berinisial DS mengatakan, MS mengambil sampah dan memberikannya pada 16 siswa. Diketahui sampah itu, MS ambil dari tempat sampah plastik. Arang tua DS, Florentinus Leda mengaku anaknya DS tidak mau sekolah karena masih trauma. Florentinus menyesalkan perbuatan Oknum Guru tersebut. Ia mengaku anaknya DS tidak menceritakan yang dialaminya kepadanya, namun ia ketahui dari para orang tua siswa lainnya. Florentinus berencana melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ke Flores Buton. Sementara itu perwalian guru SD Negeri 50 Buton, Musrianto, membenarkan adanya peristiwa seorang Oknum Guru menghukum siswanya dengan memberikan makan sampah. Musrianto menuturkan bahwa pihaknya sudah menegur Oknum Guru tersebut, dan yang bersangkutan mengaku hilaf dan menyesal. Ia menjelaskan dari pengakuan muridnya sampah itu diambil dari dalam bak sampah, namun belum terkontaminasi dengan sampah lainnya. Itu guru di sekolah pengganti orang tua di rumah. Kenapa Ibu Kasari ponakanku? Bahkan bukan ponakanku, satu kelas, hanya tiga orang kan yang Ibu ternyekas makan sampah. Wajar itu Bu, wajar. Tetap saya proses masalahnya Ibu ini. Panik nggak? Dengan santainya Ibu datang dari hari Jumat kejadian. Hari ini malam Rabu Ibu datang. Datang minta maaf secara kekeluargaan. Sudah berapa hari itu Ibu masalah itu. Kalau ada itikat baiknya Ibu, Ibu datang dari malam Sabtunya. Paling lambat hari Sabtu. Ibu sudah ada di Duruba ini. Kenapa Ibu baru datang malam Rabu? Kenapa? Karena kenapa Ibu takut? Terus? Kenapa Ibu tidak datang di rumah ini? Pintu ini terbuka terus kok. Kenapa Ibu tidak datang di rumah ini? Tapi? Tapi suamiku dia bilang tidak enak mau datang malam. Sekarang Ibu datang malam buktinya. Apa yang tidak enak juga? Sekarang jam berapa? Coba Ibu lihat. Sekarang jam berapa? Apa ini jam wajar untuk orang bertamu? Tidak kan? Ibu seorang pendidik. Dan Ibu tidak pantas untuk mendidik anak-anak. Tidak pantas sekali. Bahkan saya dengar sudah bertahun-tahun kejadian ini. Dan bukan cuma hari Jumat kemarin. Ternyata sudah bertahun-tahun kelakuannya Ibu seperti itu. Sangat disayangkan. Baru kalian dikasih makan sampah itu, Mi? Baru dikasih makan sampah itu dalam mana? Di dalam kelas atau di mana? Di dalam kelas. Ibu guru tutup pintu atau tidak? Tutup pintu. Tutup pintu, berdua kasih makan kalian sampah. Luar biasa gurunya kalian itu. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.